Lalu bagaimana serunya perayaan ulang tahun TNI ke-72 tahun? Kita segera bergabung dengan Catherine Nesha langsung dari Dermaga Madura, Korbatim Ujung, Surabaya. Ya, Catherine bagaimana suasana perayaan ulang tahun TNI ke-72 tahun di sana? Catherine? Ya, Pak, dan juga pemirsa pameran alat utama sistem senjata atau alutsista yang digelar dalam rangka memperingkati HUT TNI yang ke-72 ini diikuti oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Dan pembukaan pameran tadi dibuka secara langsung oleh Pak Armatim, Laksamana Muda, TNI Darwanto, dan pembukaan ditandai dengan pelepasan puluhan burung merpati. Pameran alutsista ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai alutsista yang dimiliki oleh TNI sebagai bentuk tanggung jawab TNI kepada rakyat Indonesia. Selain itu juga pameran alutsista ini juga untuk meningkatkan kemampuan dan menunjukkan kesiapan tempur TNI dalam pengawakan alutsista untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. HUT TNI kali ini mengambil tema bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Selain pameran alutsista, tadi juga ada berbagai macam atraksi. Di antaranya atraksi bela diri Nusantara yang dilakukan oleh putra-putri TNI Angkatan Laut, juga ada atraksi terjun payu, serta ada demo aerobatik pasut Super Tukano TNI Angkatan Udara. Dan atraksi untuk pameran alutsista kali ini, ini digelar selama dua hari, dimulai pada tanggal 16 September hari ini hingga tanggal 17 September besok. Dan pameran alutsista ini dibuka secara umum, sehingga warga kota Surabaya ini bisa langsung melihat secara langsung alat alutsista yang digunakan oleh TNI Republik Indonesia. Dan memang dimanfaatkan, pameran kali ini dimanfaatkan warga kota Surabaya untuk berfotoria bersama keluarga mereka atau bersuafoto seperti alutsista yang ada di belakang saya ini. Dan pameran ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore nanti. Dan nantinya seluruh alutsista yang ada di sini, ini akan dibawa ke Cilegon untuk dipamerkan kembali pada tanggal 5 Oktober mendatang sebagai puncak perayaan TNI, HUT TNI yang ke-72 tahun ya maksud kami. Demikian Fandi, kembali ke Anda. Ketri Nesha melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Tibur. Ketri Nesha melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Tibur.